Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan review jurnal dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Computer Vision Systems sebagai instrumen pengukuran warna buah. Kelompok 4 sendiri beranggotakan 4 orang yaitu ada Bila, Nina, Raffi, dan juga Sinta. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian utama yaitu informasi mengenai jurnal, kemudian pendahuluan dan tujuan penelitian, lalu dilanjutkan metode, lalu hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Informasi jurnal akan disampaikan oleh Nina. Oke, baik, kita lanjut ke bagian informasi jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Ferlandu Jubilito Simanung Kalid dan Rosna Wita Simanjuntak pada tahun 2020 dan dituliskan dalam jurnal Agritec Fall 40 nomor 1 dan pada halaman 21 hingga 30 yang berjudul Rancang Bangun Komputer Vision System atau CVS sebagai instrumen pengukuran warna dan buah. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan dan tujuan penelitian. Next Pendahuluan ada 4 bagian yang pertama ada warna sistem CVS dan RGB untuk warna kualitas eksternal merupakan aktribus khusus kualitas inderawi yang paling penting dalam menilai mutu produk hasil pertanian dan warna merupakan salah satu tolak ukur yang diperlukan untuk menentukan mutu hasil produk pertanian. Oleh sebab itu, pemeriksaan warna telah digunakan sebagai metode pengukuran dari beberapa atribut kualitas internal seperti kematangan. Dan oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem di mana sistem tersebut sangat penting untuk mengembangkan sistem pemeriksaan warna yang dapat memproses pengukuran warna secara cepat dan objektif dan otomatis selama proses penanganan dan periode penyimpanan. Selanjutnya, sistemnya itu apa? Sistemnya adalah CVS. CVS merupakan sebuah sistem yang menggunakan komputer untuk memahami informasi dari citra ataupun video yang kemudian diinterpretasikan dengan karakteristik tertentu dan tujuan tertentu. Dan hal tersebut berkaitan dengan CVS yang terdiri dari kamera digital yang berfungsi sebagai instrumen pengambilan citra. Selanjutnya, ada komputer dan perangkat lunaknya. Dan yang terakhir adalah bagian warna yaitu RGB yang merupakan red, green, and blue yang menginterpretasikan indera penglihatan manusia. Selanjutnya, next, akan disilakan kepada Bila, Salsa Bila. Bagian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Computer Vision System atau CVS yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur warna buah-buahan. Next. Selanjutnya, ada bagian metode penelitian. Next. Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan instrumen penangkap citra atau perangkat akuisisi citra dan pembuatan perangkat lunak pengolah citra digital untuk mengukur nelayar komponen RGB dari citra digital yang diobservasi. Next. CVS yang dibangun terdiri dari beberapa alat. Alat yang pertama yaitu mini photo studio yang digunakan untuk meletakkan objek dalam proses pengambilan citra digital atau pemutretan dibentuk dari rangka besi dan ditutupi dengan dinding pas berwarna hitam berukuran 60 x 60 x 60 cm3. Selanjutnya, ada kompoto kamera digital yang digunakan untuk mendapatkan citra objek dalam format digital. Kamera yang digunakan yaitu kamera Sony Alpha 6000 dengan lensa 16 hingga 50 mm 3,5 hingga 5,6 lens tipe sensor CMOS 24,3 megapiksel dengan ukuran hasil 1616 x 1080 piksel. Selanjutnya, ada sumber pencahayaan yang digunakan yaitu dua unit lampu like emitting diode atau LED sepanjang 40 cm dengan masing-masing berdaya 15 Watt. Lalu ada laptop dan aplikasi perangkat Luna Remote Imaging Edge yaitu perangkat untuk mengoperasikan shutter kamera secara near-cabel atau Wi-Fi. Next. Lalu ada laptop dan monitor. Laptop digunakan sebagai perangkat untuk menyimpan citra digital dan mengolah data. Lalu monitor digunakan untuk menampilkan tampilan citra digital dan aplikasi pengolah data. Dan yang terakhir adalah aplikasi pengolah citra yang berfungsi mengukur nilai RGB dari objek yang diobservasi di dalam citra digital. Next. Prosesnya yaitu citra objek yang ditangkap dan diproyeksikan oleh kamera secara otomatis langsung terkirim ke dalam ruang penyimpanan data laptop dan kemudian terhubung dengan aplikasi pengolah citra. Aplikasi pengolah citra digital dikembangkan untuk mengukur nilai RGB rata-rata dari objek yang terdapat di dalam citra digital. Pengukuran nilai RGB dilakukan setelah proses segmentasi citra selesai dan mengikuti persamaan pengukuran nilai RGB. Validasi hasil pengukuran nilai RGB yang dihasilkan oleh aplikasi pengolah citra dilakukan dengan menggunakan 24 grafik warna Makepage Color Checker. Soft copy file berbentuk GPG dari 24 grafik warna Makepage Color Checker yang dihasilkan oleh Photoshop. Kemudian diukur nilai komponen RGB menggunakan aplikasi pengolah citra CVS. Hasil pengukuran aplikasi pengolah citra CVS kemudian dibandingkan dengan nilai koordinat RGB grafik warna Makepage Color Checker saat dibuat menggunakan Photoshop. Next. Bagian presentasi selanjutnya akan dipresentasi oleh Sinta. Kemudian hasil dan pembahasan. Next. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi 4 bagiannya itu pertama pengembangan CVS yang kedua validasi aplikasi pengolahan citra visi CVS yang ketiga validasi CVS dan yang keempat aplikasi CVS dalam pengukuran warna buah-buahan. Next. Bagian pertama itu pengembangan CVS. CVS atau Computer Vision System yang telah dikembangkan ini digunakan untuk mendapatkan citra digital dari objek yang diamati dan dipoto. Hasil dari pemotretan objek akan ditransfer ke laptop dan diolah oleh aplikasi pengolah citra CVS yang diprogram dalam bahasa pemrograman. pengolahan ini untuk mengukur nilai komponen red, green, dan blue atau RGB dari citra objek yang telah disegmentasi dari background-nya. Next. Gambar yang kedua ini merupakan tampilan antarmuka atau Graphical User Interface atau GUI dari aplikasi perangkat lunak pengolah citra CVS yang dikembangkan. Bagian-bagian dari GUI ini menampilkan citra hasil segmentasi atau pemisah objek dari background-nya. Nilai rata-rata komponen RGB dari citra yang telah disegmentasi dan tabel nilai komponen RGB dari setiap fiscal citra. Pengolahan citra yang dilakukan oleh aplikasi pengolah citra CVS adalah mengukur nilai komponen warna RGB dari citra objek yang telah disegmentasi dari background-nya. Next. Hasil pengukuran aplikasi pengolah citra CVS kemudian dibandingkan dengan nilai koordinat RGB matchpad color checker saat dibuat menggunakan Photoshop. Ada pun hasil pengukuran validasi aplikasi pengolahan citra CVS seperti pada tabel 1. Next. Tabel 1 merupakan hasil validasi aplikasi pengolahan citra CVS menggunakan 24 grafik warna matchpad color checker. Next. Next. Hasil validasi CVS pada pengukuran RGB dari grafik yang kedua bagian kedua yaitu validasi CVS. Untuk validasi CVS dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai komponen RGB dari foto objek yang dihasilkan oleh CVS dengan hasil pengukuran nilai komponen RGB yang dihasilkan oleh Photoshop. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, hasil pengukuran nilai komponen RGB yang dihasilkan oleh CVS tidak berbeda nyata dengan pengukuran yang dihasilkan oleh Photoshop. Kesalahan tertinggi dari hasil pengukuran RGB yang dihasilkan oleh CVS pada pengukuran komponen R sebesar 3,2% dan terendah pada komponen B sebesar 0,5%. Dari hasil validasi CVS dapat disimpulkan bahwa CVS dapat melakukan pengukuran nilai RGB pada kisaran 95%. Hasil pengukuran Citra Matchpad Color Checker lupa ada aplikasi pengolahan Citra CVS seperti pada tampilan gambar 3 berikut. Next. Kemudian adalah validasi aplikasi pengolahan Citra. untuk validasi aplikasi pengolahan Citra CVS dengan menggunakan Adobe Photoshop CS3 untuk menghasilkan file JPEG dari 24 grafik warna Macbet Color Checker. Mohon maaf, itu kami revisi bahwa yang digunakan adalah Adobe Photoshop CS3. File JPEG yang dihasilkan ini kemudian diukur komponen RGB-nya dengan aplikasi pengolahan Citra CVS dan hasil pengukuran tersebut akan dibandingkan dengan nilai koordinat RGB Macbet Color Checker saat dibuat menggunakan Photoshop. Hasil validasi menunjukkan bahwa pengukuran warna dengan aplikasi pengolahan Citra CVS tidak berbeda nyata dengan koordinat RGB file JPEG dari grafik warna Macbet Color Checker yang dibuat dengan Photoshop. Persentase kesalahan tertinggi untuk komponen red adalah 1,3%, green adalah 1,6% dan blue adalah 1,9%. Kesalahan rata-rata dari 24 pengukuran file JPEG grafik warna Macbet Color Checker RG sebesar 0% dan B sebesar 0,5%. Dengan begitu hasil validasi menunjukkan bahwa aplikasi pengolahan Citra yang dihasilkan mempunyai akurasi di atas 99%. Kemudian ada bagian aplikasi CVS dalam mengukuran warna buah-buahan di mana aplikasi CVS dalam mengukuran warna buah-buahan dilakukan dengan mengambil Citra Digital Buah-buahan menggunakan Mini Photo Studio lalu mengolah Citranya menggunakan aplikasi pengolah Citra Digital CVS. Validasi hasil pengukuran warna buah yang dihasilkan oleh CVS divalidasi menggunakan Photoshop. Dalam proses validasi CVS aplikasi pengolah Citra dapat mengukur nilai RGB Citra Digital dari seluruh satuan luas piksel yang menyusul Citra Digital. Sedangkan pengukuran nilai komponen RGB Citra Digital dengan Photoshop dilakukan dengan menggunakan menu Color Sample Tool. Hasil validasi pengukuran warna buah-buahan menggunakan CVS menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dari hasil pengukuran warna buah-buahan menggunakan CVS dengan jenis jeruk sun case komponen warna blue mencapai 11,5%. Hasil validasi CVS juga menunjukkan bahwa hasil pengukurannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan hasil pengukuran warna pada Adobe Photoshop CS3. Berikut adalah contoh gambar dari proses segmentasi dan validinya. Gambar 5 merupakan contoh gambar dari segmentasi Citra untuk misalkan objek dari background. Pada gambar ini terlihat bahwa buah dilapisi dengan buah yang ada di depan background warna hitam dihilangkan menggunakan aplikasi CVS-nya. Lalu validasi hasil pengukuran warna CVS dengan hasil pengukuran warna pada Adobe Photoshop CS3 ditunjukkan pada gambar 6. Kemudian jurnal ini menghasilkan hasil dalam bentuk tabel 3 hasil validasi pengukuran warna buah-buahan pada CVS dengan menggunakan Adobe Photoshop CS3. Dalam tabel ini terdapat kolom komoditas kemudian ada kolom RGB Photoshop RGB CVS dan juga error-nya. Jurnal ini menyimpulkan bahwa hasil validasi pengukuran nilai komponen RGB menunjukkan bahwa CVS yang dikembangkan memiliki tingkat akuransi 95%. Demikian presentasi dari kelompok tempat pada presentasi kali ini kami menggunakan sumber dari web jurnal.ugm.ac.id slash agritek slash artikel slash view slash 29119 Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video Terima kasih.